Intro Tabiat Teddy hingga Lina akhirnya meninggal dunia Dibongkar oleh tetangga ibu Rizky Fibian Ya setelah bercerai dari suni Lina Zubaida memutuskan menikah dengan Teddy Pardiana Mengenai tabiat Teddy Pardiana hingga Lina meninggal dunia Mantan istri Sule itu dibongkar oleh tetangga ibu Rizky Fibian dan putri di Lina sempat begini Nah sosok Teddy Pardiana baru kerap muncul ke publik belakangan ini Pasca mantan istri Sule yang juga ibu Rizky Fibian dan putri di Lina itu Lina Zubaida meninggal dunia Memang Teddy tak kalah membuat publik penasaran Sebab Teddy lekat dengan image-nya sebagai perbut istri orang Pebinor Tak mau disebut sebagai perbut istri Teddy menjelaskan kronologi pernikahannya dengan mendiang Lina Zubaida Teddy bahkan sempat menyentil penyebab perceraian Lina dan Sule Ada tanda tanya besar Ibaratnya kenapa ninggalin keraton atau rumah besar Segitu terus mau hidup sama saya Ibaratnya kata Teddy Karena ya emang gak ada kenyamanan Makanya disitu Sidangnya ada disitu Cuma Bunda Lina gak ngebeberin Cuma kasusnya diangkat KDRT aja Ujar Teddy Berkaitan dengan hal tersebut Tetangga Lina dan Teddy juga memberikan kesaksian Mengenai kondisi terakhir mantan istri Sule Tak hanya itu Tetangga Lina juga membeberkan perangai Teddy Dan istrinya saat di rumah Habiskan teh Lina sama Pak Teddy Kan gak pernah keluar Kalau misalnya keluar butuhnya aja Cuma beli gorengan Tukas Fanny tetangga Mendiang Lina Cuma waktu Jumat terakhir Kan keluar Nah keluar ngobrol Biasa-biasa aja Jelas Fanny Fanny yang merupakan Tetangga dekat Lina Dan Teddy juga Tahu betul Gelagat mantan istri Sule tersebut Biasa-biasa aja Sehat Gak kenapa-kenapa Juga kelihatannya juga Malah ketawa-ketawa Ngobrol-ngobrol aja Beber tetangga Lina Bahkan dikatakan Fanny Bahwa Lina masih sempat Menyambut kedatangan Buah hatinya Waktu pas malam Sabtunya Waktu malam Ananya teh Lina datang Teh Lina juga keluar Udah kayak gitu Udah masuk aja Kedalam Kata Fanny Selama berumah tangga Dengan Teddy Lina disebut Jarang berinteraksi Dengan tetangga sekitar Habisnya teh Lina kan Gak pernah keluar Sama sekali Beber Fanny Tak ingin memanfaatkan Harta dari Sule Lina dan Teddy Disebut juga Masih mengontrak Tetangga Lina dan Teddy Tersebut juga Menjelaskan Bahwa hunian Yang ditempati Mantan istri Sule Merupakan Rumah kontrakan Statusnya Katanya Dengar-dengar Baru ngontrak 8 bulan sih Kata Fanny Emang ngontrak Lanjutnya Lalu bagaimana guys Menurut kalian Melihat Gambaran Tetangganya Yang mengatakan Bahwa Keluarnya Waktu itu Pada hari Jumatnya Dia biasa-biasa aja Tidak terlihat sakit Tidak terlihat apa Biasa-biasa aja Tertawa-tertawa Ketika anaknya Juga berkunjung Rizky Fibian Sama Putri Delina Putri Delina datang Dia santai-santai aja Artinya Dia sehat-sehat Dan baik-baik saja Tiba-tiba Keesokannya Meninggal Ya Yang maha kuasa lah Yang maha tau Tetapi kalian silahkan Berkomentar Kira-kira Apa sih Bagaimana sih Menurut kalian Jangan lupa Komen di bawah ya Like dan subscribe Terima kasih telah menonton